Selamat datang teman-teman di channel saya Arroji Boyuti Kali ini saya coba seringkan Solusinya Untuk mengubah Ukuran Banner yang sudah Didesain Baik menjadi lebih besar Ataupun menjadi lebih kecil Teman-teman Nah apa Kegunaannya sebenarnya adalah Kalau misalnya Mau mendesain Biasanya lebih gampang ya Kalau kita desain dari ukuran kecil Kemudian Kalau misalnya Desainnya dalam ukuran besar Tapi kalau kita share Nanti Hasil Downloadnya itu Ukurannya sangat besar Jadi Mungkin Kalau jaringannya kurang bagus Ya Bisa jadi Proses pengirimannya bisa lebih lama Nah Solusinya teman-teman Cara Mengubah ukuran Desain Banner Di kanva yang sudah dibuat Teman-teman Silahkan Klik di bagian Titik 3 yang di atas ini Kemudian teman-teman Scroll ke bawah Disitu ada resize Tapi sebelum melihat resize Teman-teman Silahkan lihat dulu Ukurannya Ya teman-teman Kalau kita lihat disini Ukurannya adalah 210 Kali 70 cm Jadi kira-kira Seperti ini dia teman-teman Jadi ini yang 210 Ini yang 70 Oke 70 cm Nah teman-teman Kalau misalnya kita Bagi-bagi 10 Berarti ini jadi 21 Ini jadi 7 Nah terserah nanti Satuannya apa Itu ukuran paling kecilnya Teman-teman Nah teman-teman Langsung saja kita coba Di bagian resize ini Kemudian teman-teman Bisa menentukan Satuannya apa disini Kemudian nilainya Berapa disini Ya Kita coba Kita ubah Satuannya jadi Pixel Kemudian teman-teman Ubah jadi Ini tadi adalah 21 Ini 7 Nah ini Tapi kalau untuk Pixel ternyata Ini terlalu kecil Ya teman-teman Nah kemudian Ini mungkin kita kalikan 2 Kita kali 2 Berarti 42 Kita kali 2 Ini jadi 14 Oke Kemudian Apakah kita bisa Resize Oke ternyata Ini teman-teman Tidak boleh Lebih kecil Dari 40 Ya Oke berarti Kita naikkan lagi Berarti kita kali 3 Ini ya 42 42 kali 3 Berarti 6 Ini 4 kali 3 12 126 Kemudian 14 Kali 3 Ini 2 Ini 2 3 3 3 3 42 Oke Berarti Disini Ini tadi ya teman-teman Ini kita kali 3 Berarti Ada 6 Kemudian Kemudian 1 2 Ada 6 Berarti Di belakangnya ada 12 Ini ukuran terkecilnya ya teman-teman Kemudian 16 kali 3 Berarti 2 42 Oke Kalau sudah Teman-teman Baru kita Copy and resize Diingat ya teman-teman Yang kita pilih adalah Copy and resize Jangan yang resize Kenapa Kalau kita pilih yang resize nanti Maka Pertinggal file aslinya tidak ada Ya Oke Kita langsung copy and resize Dan hasilnya Seperti ini teman-teman Sama persis Ya Skalanya sama persis Ya Cuma ukurannya sangat Kecil Ini teman-teman Nah Dan kita coba pastikan ukurannya berapa Ini Ukurannya sudah berubah Jadi 126 Kali 42 Pixel Nah Hasil ini bisa teman-teman Jadikan PNG Dan ukurannya sangat kecil Sehingga gampang untuk Mengirimkannya ke Orang lain Nah begitu sebaliknya teman-teman Kalau misalnya Kita misalnya Ukuran desainnya ini Kecil sekali Kita mau cetak ini Nah teman-teman Langsung seperti tadi Sorry Masuk di bagian resize Masuk di bagian resize Dan ini teman-teman Ingat aja Ya Ingat aja bahwa Skalanya adalah Ini 3 Ini Ini 3 Kali 1 Ya teman-teman Nah Ini 3 Ini 1 Ya Nah Kita coba teman-teman Ubah satuannya Jadi Sentimeter lah Misalnya Kemudian kita mau Ini tadi kan 3 ya Berarti misalnya Bisa jadi Kita lihat dulu Ukuran terbesarnya berapa Ya Kita coba dulu Ini ukuran terbesarnya 211 Oke Kalau ini teman-teman Ini ukuran terbesarnya Oke Kita kosongkan Kita lihat lagi Ini ukuran terbesarnya Ah sorry Ini jadikan Sentimeter dulu Kemudian ini kita ganti Semarang aja Kemudian ini Oke Kita kasih 88 Kemudian ini Kita lihat ukurannya Oke Berarti ini Bisa kita kasih 210 Kemudian 210 Kalau dibagi 3 kan Nilainya 7 ya Berarti disini 70 Nah seperti itu Teman-teman Atau misalnya Ini kita kasih 180 Berarti disini Jadi 60 Kemudian Baru kita pilih Copy and Resize Nah nanti Hasilnya Kembali Menjadi Lebih besar Ya teman-teman Demikian Sharing saya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Dalam Mendesign banner Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman Sampai jumpa Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax selamat menikmati